selamat menikmati login ke akun SSSN masing-masing karena ada notifikasi terbaru berkaitan dengan pelaksanaan untuk seleksi V3K tahun 2022 ini diantaranya bagi V2 dan juga V3 ini ada kartus peserta ujian seleksi yang harus dicetak dan juga ada informasi mengenai tentang deklarasi sehat yang harus diisi dan ada juga informasi bagaimana kelanjutan V1 yang belum mendapatkan informasi dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN V3K baiklah teman-teman sebagaimana yang tadi admin sampaikan bahwasannya per hari ini kalau kita jadwal kalau kita lihat jadwal entah untuk penilaian seleksi observasi bagi V2 dan juga V3 nah mungkin beberapa daerah di teman-teman semuanya telah melaksanakan ya bagi kepala sekolah pengawas dan juga guru senior seleksi observasi ya untuk V2 dan juga V3 nah selanjutnya disini teman-teman silakan untuk mengecek kembali akun SSTSN nya masing-masing karena ini ada kartu peserta ujian seleksi bagi teman-teman V2 dan juga V3 ataupun juga bahkan pelamar umum nah disini kalau kita lihat tampilannya seperti ini ya teman-teman semuanya untuk formasi jabatan lokasi ujian dan lokasi formasi ini strip ya tidak ada artinya formasi ini bisa berpindah sebagaimana yang kita ketahui dalam regulasi V3K tahun 2022 ini bahwa untuk V2 dan juga V3 formasi bisa berpindah nanti disesuaikan dengan kelulusan guru honorer tersebut nah jadi dalam lokasi ujian ataupun kartu peserta ujian seleksi ini tidak disebutkan ya hanya kualifikasi pendidikan kuat dan informasi lain nah disini ada keterangan tahapan ujian Anda dapat dilihat pada penguat kementerian pendidikan kebudayaan dan teknologi dan selanjutnya ini mungkin telah di informasikan oleh pendidikan seleksi daerahnya terkait dengan seleksi kesesuaian observasi ini nah jadi teman-teman yang V1 juga silakan untuk mengecek secara berkala akun SSCSNnya masing-masing karena kalau kita lihat ya per hari ini saja ini sangat susah diakses karena banyaknya atau fadatnya yang masuk ke dalam portal SSCSN jadi silakan bisa di cek secara berkala atau nanti malam seperti itu nah selanjutnya disini ada informasi juga V1 tanpa observasi V2 dan juga V3 tak pakai perangkat pembelajaran seleksi V3K tahun 2022 untuk V2 dan juga V3 mulai berjalan mereka diseleksi observasi oleh Ketua Sekolah, Guru Senior, dan Pernama Sekolah selanjutnya oleh Dinas Pendidikan dan juga Badan Ketua Gawain Daerahnya masing-masing Ketua Forum Guru Perawatas Pertama Negeri dan Swasta Ibu Hasna mengungkapkan hari ini mulai seleksi observasi untuk Guru Honorer V2 dan juga untuk P3 menurut dia ada yang mengembirakan karena mereka tidak perlu menyiapkan perangkat pembelajaran Hasna menceritakan awalnya beredar informasi harus menyiapkan perangkat pembelajaran se-upreg itu namun dibatalkan oleh MNI Kudistek seperti yang kita ketahui ya ada perangkat pembelajaran yang harus segera dilengkapi namun di akhir hari kemarin itu tidak ada ya informasi itu hoak dan itu disesuaikan dengan penitian seleksi daerahnya begitu juga V1 ada pemberitahuan harus ikut observasi tetapi semuanya dibatalkan semua sudah aman V1 tidak observasi namun ini bagi V1 yang mendapatkan notifikasi penempatan tentunya karena banyak sekali V1 yang tidak mendapatkan penempatan ataupun informasi ini sangat dilematis dan sangat ironis ya karena P2 dan juga V3 ini bisa saja lulus dibandingkan dengan V1 P2 dan P3 tidak ada urusan dengan perangkat pembelajaran tidak ada aturan yang tidak sesuai SOP di website resmi KMNB Kudristek untuk Asna nah jadi teman-teman V2 dan juga V3 selamat ya untuk melaksanakan penilaian dan itu oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru seniornya masing-masingnya Asna lega karena semua daerah sudah sesuai dengan SOP sehingga guru lulus PG sebagai V1 maupun P2 dan juga V3 bisa tenang dia berharap tim penilai observasi sehat banyak umur dan memberikan nilai yang objektif tanpa dilandasi like and dislike nah karena kalau kita lihat risk kan ya ini memang misalkan di sekolah tersebut ada dua guru P2 dan juga V3 misalkan nah pasti ya kepala sekolah tersebut itu sangat dilematis karena ini ada indikasi tidak objektif nah mudah-mudahan teman-teman kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas seobjektif mungkin untuk menilai guru-guru P2 dan juga V3 ini nah khusus untuk P1 yang belum mendapatkan formasi penempatan dan P3 yang tidak bisa lanjutkan sumur Asna meminta untuk tidak patah semangat dia berharap semoga Desember nanti akan ada solusinya nah ingat ya teman-teman P1 yang belum mendapatkan formasi atau tidak bisa resume mudah-mudahan di Desember nanti itu ada solusinya percayalah kami tidak akan meninggalkan bapak dan ibu guru perjuangan tetap dilanjutkan dia mengajak rekan-rekannya untuk tetap semangat, tenang, dan berdoa dan semoga dibudahkan serta dilancarkan semuanya pemerintah pusat dan daerah akan memberikan kebijakan Asna mengingatkan untuk menjaga silaturahmi dan etika untuk beraudiensi dengan pemerintah agar masalah honorer ini segera tuntas dan selesai dan tentunya diangkat semua jadi mari semuanya bersatu dengan satu tujuan diangkat menjadi ASN ayo semangat semuanya, semua mudah, kita tetap solin dan bersatu intinya tetap bersatu bagi yang P1 sudah mendapatkan penempatan, bagi yang P1 yang belum mendapatkan penempatan semuanya harus solin dan bersatu nah itu ya pesan yang diungkapkan oleh ibu Asna sebagai ketua forum guru lusmasi nah disini juga ada ya deklarasi sehat yang harus diisi nantinya nah disini ada cetak kartu deklarasi sehat jadi teman-teman yang P2 dan juga V3 atau bahkan P1 silahkan untuk mengecek akun SSCSNnya masing-masing dan ini adalah tahapan dalam portal SSCSN yaitu cetak kartu deklarasi sehat dan juga cetak kartu ujiannya ya meskipun ujiannya itu tidak seperti tahun lalu nah mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dekat menjadi ASN atau non ASN Pak Amir Rahman pernah jadi Bupati saya pernah jadi Bupati, Bapak pernah jadi gubernur memang kadang honorer ini gak kelihatan tapi Bupati Kepala Daerah itu menyembunyikannya kadang dimasukkan di kegiatan begitu di data dikeluarin semua datanya ini Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak Kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN P3K Nah, prioritas kita ini kemana ke depan? Yang karir ASN salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan Lalu apakah kira-kira, ini saya sedang diskusi Apakah sopir, pramu saji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya, nanti kita dalami Tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa Dari anggota Dewan yang terhampir semua Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus, karena itu ya betul Tapi di antara ini kan penting semua Tapi dari yang penting itu mana yang genting? Kira-kira gitu Apakah memang genting semua? Dan seterusnya, dan seterusnya Tentu Bapak sekalian, kita sedang kaji memang Kita potret Sebenarnya berapa sih prosentase dibanding seluruh negara di dunia Dengan kita bandingkan dengan prosentase kita Kita ini sekarang 1,9% Jumlah ASN kita Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% Dari prosentase jumlah dan seterusnya Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana trend di dunia Tidak ada lain kecuali digitalisasi Tentu kemanusiaan penting tadi Tanpa digitalisasi dari yang luas ini Pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan Tidak bisa transparan dan tidak bisa murah Nah korupsi ini karena tidak transparansi tadi Maka digitalisasi jadi penting Nah kita sudah punya roadmap Nanti akan kami sampaikan Jika digitalisasi ini jalan Dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30% Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30% Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi Di presidisi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja Akibat dari teknologi Kira-kira gitu Karena tidak lagi perlu dengan orang Cukup dengan digital Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi Sebelum reformasi tematik